Direkturat Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan 3 pelaku peredaran narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 5,5 kg sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan barang haram tersebut di dalam karung beras. Direkturat Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan 3 pelaku peredaran narkoba antar provinsi di wilayah Jambi. Ketiganya ialah LH warga Jambi, SN, dan F warga Pekanbaru. Pelaku berinisial LH diamankan di wilayah Pondok Meja berbatasan Mwaro Jambi dan Kota Jambi pada 17 Oktober lalu. Sementara 2 warga Pekanbaru itu diamankan setelah dilakukan pengembangan. Dari pengakuan pelaku, sabu tersebut rencananya akan dikirimkan ke wilayah Jawa melalui jalur darat melewati Jambi menggunakan mobil minibus merek Toyota Avanza, bernomor polisi BM16940W. Wakap Polda Jambi berikjan Pol Yudawan Ros Winarso mengatakan, untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu tersebut di dalam karung beras. Dari pengakuan tersangka, setidaknya sudah mengedarkan sebanyak 3 kali, dan sabu tersebut ditaksir mencapai 6 miliar rupiah. Ya, kalau modus memang dia saat ini adalah dia mengedarkan atau mengangkut. Jadi dia menerima dari Riau, dan itu sudah ditangkap juga ada siapa yang mengulinya. Kemudian perjalanan menuju ke arah Jawa atau ke arah Lampung. Ada 3 orang sebenarnya, tetapi yang turun sekarang di PO, yang satu sudah ditangkap. Ya, di dalamnya, modusnya adalah, masukkan di dalam beras, kemudian dibungkus dengan semacam tes Cina, dan di dalam itu ada sekitar 5 kilogram. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara.